Hai selamat datang kembali di channel calon PM dengan saya Thomas Di video kali ini saya mau mengebahas 7 kriteria untuk menjadi seorang calon project manager Jadi kalau teman-teman nanyain kenapa nama channelnya calon PM Ya PM itu adalah project manager, apa tuh project manager? Jadi kalau teman-teman ngeliat suatu project entah apapun itu projectnya Baik itu gedung, jembatan, bendungan, jalan dan apapun itu Nah mereka ada chiefnya, ada leadernya Nah ini dipimpin oleh seorang project manager Disini sebenarnya saya mau ngobrol santai aja Buat nemenin kalian yang lagi di rumah aja Kira-kira kriteria-kriteria apa aja sih kriteria ideal untuk menjadi seorang project manager Ya saya harap suatu saat teman-teman yang nonton video saya ini Menjadi seorang project manager, amin Ya termasuk juga dengan saya, walaupun saya gak punya ambisi untuk menjadi seorang project manager Kenapa? Karena menjadi seorang project manager itu pusing Aduh bener-bener deh Kalian kemarin udah ngeliat ya 7 divisi utama dan segala macam pekerjaannya Dan seorang project manager itu harus tau detail ke semua pekerjaan Jadi satu kerjaan aja udah pusing apalagi semuanya harus diurusin Cuma ya memang semua hal namanya karir kan pasti ada peningkatan karir Kalau sekarang teman-teman masih menjadi seorang supervisor, site engineer, site manager, atau construction manager Suatu saat nanti teman-teman pasti akan menjadi seorang project manager Nah kalau nanti teman-teman menjadi seorang project manager minimal dari 7 kriteria ini ya harus ada yang masuk lah ya Supaya apa ya menurut saya ini adalah kriteria yang baik yang harus dimiliki oleh seorang project manager Ya sebelum kita mulai diskusi ini kita bumper dulu Terima kasih telah menonton! Yang pertama adalah kemampuan teknik Ya memang namanya juga kerja di bidang teknik Udah gitu ya konstruksi lagi Otomatis kemampuan teknik dari seorang project manager itu harus mumpuni Teman-teman bisa bayangin ya Semua gambar, desain, sampai dengan soft drawing Kemudian melalui beberapa tahap Tapi final check atau approvenya itu di seorang project manager Jadi seorang project manager harus mengetahui secara detail Konstruksi maupun metode-metode yang akan dikerjakan Jadi kalau seorang project manager yang gak ngerti apa-apa atau secara bidang tekniknya dia kurang baik atau kurang bagus atau kurang paham Wah itu bahaya sekali Terutama saat perlaksanaan struktur Kalau ada kesalahan baik itu dalam ngecekan gambar Sebenarnya gini soft drawing itu sudah melalui pengecekan dari beberapa orang yang berpengalaman di bidangnya Baik itu dari engineer, pengujian dari manager maupun dari para konsultan Kenapa? Karena soft drawing yang akan dilaksanakan di lapangan itu harus melalui persetujuan konsultan Cuma ya kadang namanya orang ngecek waktunya mungkin buru-buru atau gak sempat ngecek Nah ini sangat-sangat bahaya Biasanya filter terakhir dari kontraktor Itu biasanya di PM Contoh nih di proyek saya Di proyek saya ini kebetulan saya punya project manager yang cukup detail Jadi kadang kita udah ngoreksi, udah ngecek, udah yakin Ternyata masih ada aja yang salah Karena beliau punya pengalaman yang cukup lama di bidang konstruksi dan pengalamannya juga gak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri Dan juga mereka biasanya belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang sudah pernah mereka perbuat Artinya jangan sampai kesalahan yang sama mereka lakukan lagi di proyek yang sedang berjalan Dari segi teknikal itu sangat-sangat dibutuhkan Jadi kenapa teman-teman bisa ngeliat biasanya rata-rata seorang project manager di sebuah project Ya sorry to say ya Biasanya sudah berumur Mungkin bisa berumur 50, 5 tahun ke atas Kenapa? Karena itu tadi pengalaman mereka itu pengalaman yang sangat-sangat berharga Bukan berarti teman-teman yang masih muda ini tidak cakep atau belum pantas untuk menjadi seorang manager Enggak juga sih Cuma kadang pengalaman itu gak bisa dibeli Pengalaman itu ya orang bilang kan pengalaman adalah guru yang baik Sebenarnya iya, kenapa? Karena kadang sebagai anak-anak muda kita lah ya Kita generasi muda Belum banyak pengalamannya Artinya belum cukup banyak melakukan kesalahan Sebenarnya kesalahan itu boleh Contoh ya, dulu waktu saya pertama kali di konstruksi Saya takut ngambil keputusan Kenapa? Kalau saya mengambil keputusan salah Kamu mikir berkali-kali Kalau gue salah, gue diomelin Bahkan mungkin gue dipecat Cuma pada saat itu manajer saya bilang Thomas kamu gak usah takut membuat kesalahan Kenapa? Kamu masih muda berbuatnya salah sebanyak-banyaknya Cuma kan bukan berarti kita kerja salah-salah juga Gak gitu juga Cuma yang dimaksud disini adalah Kalian pikirkan sebelum mengambil keputusan Contoh ya Sekarang teman-teman yang masih duduk sebagai apa Set engineer Sebagai supervisor Ataupun manager disini ada Ya, selama teman-teman masih punya atasan Artinya di atas kita masih ada lagi yang lebih bertanggung jawab Ya sudah Kita cek semua gambar Kita superimpos Dari mulai gambar arsitek Struktur Mechanical ME Faser Segala macemnya Kita combine jadi satu Pelajarin sudah yakin Ya sudah putuskan Entah itu nanti salah atau tidak Ya pasti pada saat kita memutuskan Kita sudah memikirkan yang terbaik Betul kan Nah, nanti kalau salah ya sudah belajarlah dari kesalahan Seperti itu lah kurang lebih Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini Yang mungkin ya Menurut saya Seorang project manager itu Sudah makan asam garamnya di project Jadi dari segi teknik Bukan hanya edukasi ya Bukan hanya pendidikan Pendidikan memang penting Misalkan teman-teman ada yang sekarang lagi kuliah Itu bagus sekali Tapi kadang Yang sebelumnya saya sudah pernah katakan Kadang kuliah kita Cara belajar kita di kampus Itu tidak real Tidak seperti aktual di lapangan Contoh lah Kita belajar teknik sipil S1 terutamanya Kalian gak diajarkan Gimana cara ngecoreng baik Persiapannya seperti apaan aja Apaan aja item-item yang harus dicek Teman-teman hanya menghitung secara desain Momen, gaya dalam, dan sebagainya Itu sebenarnya gak salah Itu bagus Karena itu juga sebenarnya akan diperlukan Ketika teman-teman nanti Bekerja di sebuah kontraktor Kenapa? Karena gak semua desain itu langsung Kita telan bulat-bulat untuk dikerjakan Kadang kita juga perlu double check Atau kadang ada pekerjaan-pekerjaan temporeri Misalkan Kita perlu akses Perlu jembatan sementara Ya kurang lebih pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya temporeri Nah itu kalian harus hitung Ya walaupun ada engineer-engineer disitu Cuma kan finalnya di kalian Kalau kalian sebagai project manager Artinya kalian yang meng-approve Nah ini ketika terjadi sesuatu di project Contoh ya amit-amit ya Ada collapse, bangunan, rubuh Pada saat pelaksanaan Orang yang pertama kali ditanggil polisi Ya kalian Project manager Artinya kalian lah yang bertanggung jawab Walaupun dalam pengecekannya Harusnya Oh ini kan gue gak ngecek Cuma kan kalian gak bisa ngomong kayak gitu Masa gak ngomong Pak saya gak ngecek gambar ini Saya gak ngecek sampai begitu detail Gak bisa Kalian harus mengecek semuanya Dan di tangan kalian lah Sebuah keputusan Untuk pekerjaan itu dilanjutkan atau tidak Jadi teman-teman bisa bayangkan Betapa besar tanggung jawab Dari seorang project manager Jadi yang pertama kali yang kalian harus Tahami betul adalah Kemampuan teknik kalian Jadi kalian yang sekarang lagi Masih bekerja Kalau masih sebagai set manager Gak usah takut untuk berbuat kesalahan Kenapa? Karena di atas kalian Masih ada manager yang lebih bertanggung jawab Jadi udah lakukan kesalahan aja Cuma gak asal-asalan Harus dipikirkan matang-matang Baru diputuskan Kemudian lanjut yang kedua Yang kedua adalah Sikap pemimpin Jiwa pemimpin Atau leadership Nah ini sangat diperlukan oleh Seorang project manager Kenapa? Ya karena kalian lah pemimpinnya Kalian sebagai leader dari sebuah project Jadi teman-teman bisa bayangkan Sebuah project yang cukup besar Pemimpinnya itu gak banyak Walaupun Seorang project manager dibantu Dengan staff-staffnya yang sangat banyak sekali Cuma tetap Keputusan ada di tangan kalian Contoh lah kayak gini Presiden Kan ada presiden Wakil presiden Dan menteri-menterinya Si menteri ini ngebantu presiden Dalam mengambil kebijakan Atau mengambil keputusan Tapi tetap Yang tanda tangan Yang ambil keputusan Semuanya presiden Dan Kalau presiden itu mengambil keputusan yang salah Itu berdampak ke rakyatnya Ya sama Seorang project manager Kalau dia tidak punya jiwa pemimpinan yang kuat Itu sangat-sangat berbahaya Dalam dia mengambil sebuah keputusan Jadi saya lebih ke arah ke tangan jawab Contoh ya Dulu saya punya atasan Kalau saya salah Itu saya gak pernah dimarahin Kenapa? Walaupun saya yang salah Cuma saya berada di bawah naungan Si manager ini Artinya ya Lu yang salah Gitu kan Manager gue yang salah Kenapa? Ya kalau lu tahu gue salah Kenapa lu gak tegur gue? Kenapa lu gak nge-keep? Jangan begini Artinya gini Kalau gue ngelakukan kesalahan Berarti dia menyetujui Apa tindakan kita Jadi Ya sudah Kalau gue salah ya Berarti lu salah Karena lu salah Lu jangan nyalain gue Karena semua tindakan gue Lu sudah setujui Seperti itu Jadi Jiwa kepemimpinan ini Salah satunya adalah bertanggung jawab Kemudian Solusi Karena Kalian sebagai pimpinan Banyak orang akan datang Sama kalian Membawa masalah Iya Bener Jadi Kenapa? Karena kalian dianggap Sudah punya wawasan yang luas Sudah punya pengalaman yang banyak Apalagi teman-teman sebagai pemimpin Ya walaupun gak enak Coba teman-teman bayangin Banyak orang datang Terus bawa masalah Dan kalian harus menyelesaikan masalah itu Ya Jadi kalau kalian gak punya solusi Waduh Mau curhat kemana tuh Bawahan Artinya gini Kalau ada setiap masalah Ya carikan solusinya Gak perlu dimarahin Bawahannya Gak perlu diocehin Atau di Oh kamu gimana Gak usah Yang penting Cari tahu masalahnya apa Kemudian cari solusinya apa Diskusi Dengan pihak-pihak terkait Sudah Kadang ada project manager Yang gak mau salah Walaupun dia sebenarnya salah Artinya Dia gak mau bertanggung jawab Atas tindakan yang dia lakukan Atau Dia kadang nanya balik Nah sebenarnya ini ada baiknya Contoh Seorang project manager Kalau banyak staffnya datang Kediem Membawa masalah Ada baiknya Teman-teman juga Jangan langsung Pak ini masalahnya Tapi teman-teman juga harus tahu Kalau ini masalahnya Kira-kira ya Menurut kita Atau menurut saya Baiknya begini pak Artinya gak hanya Menyodorkan suatu masalah Tapi juga Memberi kontribusi Untuk solusinya seperti apa Bahkan kalau bagus Ada beberapa opsi Opsi satu Opsi dua Opsi tiga Nah terserah dia deh tuh Kalau dia punya opsi lain Ya silahkan aja Kalau mereka gak punya opsi lain Setidaknya mereka tahu Oh ini ada beberapa opsi Dan gue harus memilih Dari opsi-opsi ini Jadi Ini penting banget Dari segi leadership Pemimpinan yang kuat Karena Kalau pemimpinnya benar Pasti anak buahnya semuanya benar Kalau pemimpinnya sekali Ngambil keputusan salah Ya sudah lah Mau gimana lagi Pemimpinannya ini salah Sudah otomatis Semuanya akan salah Jadi Jiwa kepemimpinan kalian Itu cukup penting Kemudian Yang ketiga Yang ketiga adalah Komunikasi Saya punya project manager Itu yang pintarnya Bukan main Pengalamannya Udah banyak banget Udah gak terhitung Berapa proyek yang dia kerjakan Bukan hanya Sepuluh Lima Dua puluh Tahun Tapi bisa sampai Tiga puluh tahun Mereka punya pengalaman Tapi cara Men-deliver message-nya Segala kebijakan-kebijakan Yang dia buat Kadang kurang Nyampe Ke anak buahnya Ke bawahnya Nah ini penting Komunikasi Jadi kalian Harus bisa berkomunikasi Dengan baik Harus bisa berkomunikasi Dengan lancar Baik itu dengan Bahasa Indonesia Ataupun bahasa asing Komunikasi kalian juga Harus di asah Banyak-banyak Komunikasi dengan orang Jangan takut Ngobrol Ngobrol sama orang Kemudian Komunikasi bahasa Inggris Yang penting Gini lah Kalau bahasa Inggris Ya saya juga Bahasa Inggrisnya Gak bagus-bagus banget Cuma ya minimal Kalau ngomong Mereka ngerti lah ya Walaupun kemampuan Bahasa Inggris Kalian harus di asah Jadi cara menyampaikan Pesan ke klien Ketika kalian Sebagai seorang project manager Sebagai perwakilan Dari perusahaan Tempat kalian bekerja Sebagai pimpinan Mempresentasikan pekerjaan kalian Mempresentasikan progres kalian Ke owner Itu dengan cara yang baik Kadang Cara penyampaian yang baik Walaupun contoh ya misalkan Progres kalian telat nih Kalian telat Karena sebenarnya Kesalahannya di kalian sendiri Di kontraktor itu sendiri Cuma ketika kalian bisa Menyampaikan dengan baik Mendeliver message itu Dengan baik ke klien Ataupun ke customer Biasanya mereka gak marah Bahkan bisa memberikan pengertian Nah kayak gitu-gitu ya Jadi bukan hanya ke klien Tapi juga ke bawahan Apa sih sebenarnya pesan Yang kalian mau sampaikan Karena komunikasi yang baik Kadang itu menyedarkan Akan sesuatu yang rumit Ya jadi komunikasi itu Sangat penting Ya sama aja lah Kayak kalian lagi pacaran nih Kalau lagi pacaran Kalau salah komunikasi kan Bisa berabe Yang tadinya niat kalian baik Eh dianggapnya malah Gak baik Kayak gitu-gitulah Kalian pasti tau lah ya Sama kayak ayambe Dia suka miskomunikasi Sust Jangan berani Yang lanjut Yang keempat adalah Kemampuan manajemen Nah manajemen Jadi kalau saya mengibaratkan Seorang project manager itu Dia kayak sutradara Sebenarnya Hanya mengarahkan aja Jadi kayak main catur kan Ini nanti manju Ini begini Ini begini Kenapa? Karena balik lagi Ada tujuh divisi utama Kalian kan harus Mengarahkan Ini bagian budget Kalian jangan sampai Over budget Kemudian kalian harus tau Poin-poin apaan aja Yang misalkan bisa disaving Pengeluaran-pengeluaranya Kemudian dari segi Engineering Metode-metodenya Gambar Semua segala macem Jangan sampai ada yang Terlambat Kemudian konstruksi Semuanya juga harus On schedule Nah ini kemampuan manajemen Yang harus dimiliki oleh Seorang project manager Ya kenapa? Karena kalian akan Memanage sebuah project Kalian bayangkan Sebuah rumah Kalian mau bangun rumah Itu kan kalian akan manage Oh gue punya budget Cuma sekian Budget gue Kemudian Kalau rumah ini Bisa dikerjakan Dalam waktu 3 bulan Kalau lebih dari 3 bulan Ada 2 kemungkinan Ya kemungkinan yang pertama Biaya atau budget Akan memengkak Atau kemungkinan yang kedua Ya Gak bisa ditempatin Dalam waktu yang Sudah ditentukan Nah ini akan berpengaruh Banyak sekali Atau planning-planning kalian Wah gue sudah mau Tempatin rumah ini Ternyata belum bisa ditempatin Itu kan berpengaruh juga Rumah yang notabene Banyak kecil ya Sekarang kalian bayangkan Sebuah gedung Apalagi high-rise building Gedung bertingkat banyak Tingkatnya gak cuma 10-20 Bahkan kadang bisa sampai 40-50 lantai Dan itu budgetnya Gak hanya 100-200 juta Atau 100 miliar Kadang itu bisa sampai Triliun Ya Kalian memanage Keuangan segitu besar Kalian memanage Tim yang begitu banyak Staff dari sebuah kontraktor Katakan 100-200 Tapi di bawahnya itu Itu banyak lagi Ada subkontraktor Ada supplier Kemudian nanti ada Mandor Ada pekerja Itu bisa sampai Ribuan Yang sebuah proyek Mega proyek Dalam satu kawasan Itu kadang bisa Menyentuh angka seribu Bahkan bisa lebih Seperti itu Nah ini kan kalian Sebagai pimpinannya Coba bayangkan Kalian punya anak buah Yang segitu banyak Itu kan kalian harus Memanage itu semua Gak hanya Memanage pekerjaan Tapi juga kalian harus Memanage tingkat stres Memanage tingkat stres kalian Memanage waktu kalian Memanage waktu dengan keluarga Memanage waktu dengan Staff Ya jadi kalian harus Memanage Tiap-tiap divisi Memanage Tiap divisi Planning Engineering Q&S Dan sebagainya Secara baik Dan memastikan Semua divisi Semua para manager ini Bertanggung jawab Di divisinya masing-masing Oke selanjutnya Yang kelima Yang kelima Adalah Negosiasi Kemampuan untuk negosiasi Nah ini penting Kenapa? Karena seorang project manager Biasa diperhadapkan Dengan negosiasi Selama proses tender Karena proses tender ini Si project manager Sudah ikut andil Dalam prosesnya Kemudian Secara penyampaian Terhadap client Terhadap owner Sampai dengan proyek Yang disetujui Deal Send contract Kemudian negosiasi Terhadap supplier Kayak Oh kita Nego deal-dealan Negosiasi itu sama Kayak kalian Tawar-menawar Itu juga sebenarnya Termasuk dalam Skill negosiasi Jadi kalau kalian nih Sering nawar barang Yang Sering nawar barang Murah banget Nah itu sebenarnya Skill negosiasi kalian Sudah cukup bagus Mungkin kalian punya Bakat untuk menjadi Jadi seorang project manager Ya karena di project Kita biasa ketemu dengan supplier Nego harga Pak penawarannya sekian Jangan sekian dong Saya minta turunin lagi Berapa persen Nah itu sebenarnya negosiasi Atau proyek kalian telat Nah gimana caranya Negosiasi dengan owner Cara berkomunikasi yang baik Tadi Kemudian skill negosiasi kalian Cara penyampaian dengan baik Kemudian Semuanya tersusun Data-datanya Sampaikan ke mereka Kenapa bisa telat Dan sebagainya Nah ini adalah Salah satu skill negosiasi Yang kalian harus Asah Kemampuan itu Saya yakin semua orang Punya skill negosiasi Atau Kalian bernegosiasi Sama staff Misalkan nih Kalian sebagai project manager Ada staff-staff baru Kalian harus Kutuskan Oh ini gue mau nerima Staff baru Yaudah negosiasi apa Negosiasi gaji Misalkan Yaudah lah Jangan itu Bisa gak diturunin Atau apa Segala macemnya Nah ini Kemampuan yang Menurut saya Cukup penting Yang harus dimiliki Oleh seorang project manager Kemudian Yang ke 6 Yang ke 6 Adalah Relationship Nah Relationship Terhadap siapa Banyak Relationship Terhadap owner Misalkan Kalian sudah Menyelesaikan Project ini Dengan baik Tetap menjaga Hubungan silaturahmi Dengan owner Siapa tau aja Next project Gitu kan Atau Kita gak tau Nanti mereka punya project lagi Kalian sudah punya Komunikasi yang baik Sudah punya Apa ya Hubungan yang baik Dengan Owner Gitu Nah secara Gak langsung Itu menjadi Sebuah nilai plus Kenapa Karena dulu saya pernah Punya pengalaman Ada owner Ternyata Sebuah perusahaan ini Menang tender Dia langsung nunjuk Saya gak mau Si A Si B Si C Menjadi seorang project manager Dia langsung nunjuk Saya mau si A Menjadi seorang project manager Dari project ini Nah kenapa Karena dia punya Reputasi yang baik Dia punya hubungan yang baik Dia punya track record yang baik Ini penting Untuk menjaga itu semua Gak hanya terhadap owner Kalian juga harus membangun Relationship dengan rekanan Kenapa Rekanan itu cukup penting Kalau sukses Atau tidaknya project kalian Salah satunya Disebabkan oleh Rekanan yang baik Artinya Kita harus menjaga hubungan yang baik Dengan para rekanan Yang bekerja cukup baik Kenapa Karena Dengan pekerjaan mereka yang baik Itu bisa sangat berpengaruh Terhadap Kinerja perusahaan kita sendiri Terhadap project ini Kemudian Membangun relationship Dengan sesama project manager Contoh Kita ternyata Kekurangan material Yang sifatnya urgent Atau kita butuh Peralatan yang sifatnya urgent Nah kita Kalau punya hubungan yang baik Dengan sesama project manager Kita bisa minjem Sementara Eh pinjem dulu dong Gitu kan Materialnya Gue lagi butuh nih Argent Tolong dikirim Nah Kalau kalian tidak punya Reputasi yang baik Kalian tidak membangun hubungan yang baik Dengan sesama project manager Saya yakin Tidak akan mungkin dikasih Mungkin mereka bisa beralasan Iya gue juga Proyek gue lagi Lagi sibuk nih Gue juga butuh material ini Dan segala macamnya Dan dengan segala macam alasan Nah Kan rugi kalian juga Kenapa Karena Waktu di sebuah proyek Terutama proyek konstruksi Itu sangat-sangat berharga Jadi kalian harus membangun komunikasi yang baik Termasuk juga dengan staff Dengan para manager Kemudian para staff-staff ini Kenapa Contohlah Staff yang bukan staff permanen Staff yang masih kontrak Ya mereka akan cari dong Siapa yang bisa bayar gue lebih mahal Siapa yang bisa Berani gaji gue lebih mahal Jadi kalau mereka Tidak punya loyalitas terhadap perusahaan Minimal dia punya loyalitas terhadap pimpinannya Karena apa Ini yang terjadi sama saya contohnya Dulu saya tidak suka dengan perusahaan saya Sebenarnya ya Cuma karena atasan saya ini baik Dia komunikasinya baik Tidak pernah marah-marah Kemudian dia bertanggung jawab Dia tidak pernah nyalain bawahannya Kalau salah Jadi saya punya loyalitas Oh iya Si pimpinan gue ini baik nih Walaupun gaji gue Tidak gede-gede amat Cuma minimal Kita kan kerja sebenarnya Tidak mau dulu tentang gaji Tapi juga Kenyamanan Ketenangan dalam bekerja Atau ada juga fleksibilitas Apalagi kalau sampai seorang pimpinan Bisa mengenal Keluarga dari staff-staffnya Itu sangat baik sebenarnya Jadi membangun relasi yang baik Dengan semua orang Itu juga penting Kalau kalian punya proyek baru Apalagi proyeknya itu besar Pasti kalian butuh Yang namanya staff Kalau gak ada yang mau ikut kalian Ya kalian akan pusing sendiri Gak punya staff mau gimana Walaupun ada proyek Staffnya gak ada Atau staffnya gue tak ganti terus Karena itu pusing Kalian berpikir Kalian sebagai pimpinan Kalian punya staff Baru diajarin Udah ngerti Tiba-tiba besoknya resign Kan pusing ya Harus Nge-hire lagi Nge-hire juga butuh waktu Setelah didatang Nego gaji Itu kan prosesnya panjang Kemudian sampai dia bekerja Nah kalau dia gak betah Dia pergi lagi Karena ya tipikal Orang Indonesia seperti itu Beda dengan di luar negeri Jadi kalian harus membangun Relasi yang baik Dengan semua orang Entah itu bawahan Staff kalian Kemudian supplier Rekanan Subkontraktor Klien Bahkan atasan kalian Di perusahaan Misalkan terhadap direktur Ya kalian juga harus Membangun komunikasi yang baik Ya percuma aja si perusahaan ini Dapet tender Cuma kalian Tidak ditunjuk sebagai Seorang project manager Kan itu juga Sangat disayangkan Karena gak mudah Untuk mendapatkan Sebuah proyek Apalagi dalam kondisi Ekonomi Indonesia Yang kadang Akhir-akhir ini Agak kurang baik ya Jadi kalian harus Membangun komunikasi Membangun relationship Yang baik terhadap semua orang Oke Yang ketujuh adalah Kreatif Kreatif yang saya maksud disini Sebenarnya lebih ke arah Ke metode-metode konstruksi Yaitu Gimana caranya Kreatif Seorang project manager Harus mempunyai Ide-ide Atau gagasan-gagasan Yang bisa Berkontribusi positif Terhadap proyek ini Misalkan Dalam hal Metode-metode yang baru Atau Yang sekiranya Bisa Membuat project ini Lebih cepat Terselesaikan Sebenarnya Kreatif ini Bukan hanya Harus dimiliki oleh Seorang project manager Tapi terhadap Semua staff Juga Harus ya Karena kreatif ini adalah hal yang positif Yang harus dimiliki oleh semua orang Sebenarnya Dan saya yakin Setiap orang punya Sisi kreatifnya sendiri-sendiri Cuma dalam sebuah konstruksi Harus berpikir kreatif Dalam hal Contoh misalkan Metode Metode ini Metode apa yang akan kita pakai Kita harus berpikir Bagaimana kita Mengefisienkan BMW Atau yang Dulu saya sudah pernah Bahas mengenai BMW Jadi biaya Mutu Dan waktu Jadi bagaimana Metode-metode ini Bisa menggabungkan Ketiganya Jadi dari segi Biaya Otomatis Kita pengen Biayanya kecil Kemudian dari segi Mutu Kita juga tidak mau Mutu itu dikorbankan Kemudian dari segi Waktu Otomatis Kita pengennya Yang waktunya cepat Cepat, tepat, selamat Kemudian dari segi Teknologi Seorang project manager Harus selalu update Teknologi-teknologi Apa sih yang terbaru Di dalam dunia konstruksi ini Siapa tahu Bisa ada yang bisa Diadopsi di Proyeknya Artinya tidak hanya terbatas Terhadap metode-metode Atau cara-cara lama Teknologi-teknologi lama Walaupun tidak semua Metode atau teknologi-teknologi Di luar sana Di luar negeri Bisa dijalankan Diadopsi di Indonesia Contoh Kita bisa melihat Cina-Cina yang bisa Membangun gedung High-rise building Hanya hitungan hari Teman-teman bisa cek Di Youtube Nah itu kenapa Karena mereka sudah Mengadopsi sistem pre-cast Pre-cast artinya Semuanya sudah dicor Di pabrik Kemudian ketika datang Ke lapangan Ke site Hanya tinggal assembly Hanya tinggal dirakit Indonesia sudah Mengadopsi sistem ini Walaupun belum bisa Full dilaksanakan Di lapangan Tapi saya yakin Kedepannya mungkin Dalam jangka waktu 5 tahun 10 tahun Akan ada Perkembangan teknologi Yang cukup besar Yang akan membawa dampak Kekonstruksi di Indonesia Baik itu teknologi-teknologi baru Kemudian material-material Yang baru Yang di luar sana Di luar negeri Sudah terbiasa digunakan Ide-ide kreatif ini Sebenarnya juga Pasti dimiliki oleh Staff-staff Di bawahnya Jadi sebagai project manager Juga harus Memberikan kesempatan Pada generasi-generasi muda Ataupun pada Staff-staff di bawahnya Untuk mereka memberikan Ide-ide yang bagus Ide-ide yang baik Kontribusi yang baik Siapa tahu Ide ini bisa dipakai Dan bisa dilaksanakan Di lapangan Jadi seorang project manager Harus bijak Dalam menentukan Kira-kira Metode apa yang tepat Yang bisa dilaksanakan Di lapangan Jadi kalau kalian Merasa dirinya kreatif Ya Itu sudah Memenuhi kriteria Untuk menjadi seorang Project manager Menurut saya Ya jadi itu aja 7 kriteria Yang Kalian harus miliki Untuk menjadi seorang Project manager Kenapa? Karena untuk menjadi Seorang pemimpin yang baik Pemimpin yang bijak Pemimpin yang bisa Mengayomi semua Staff-staffnya Ya saya rasa 7 kriteria ini Minimal kalian harus Bisa penuhi Kalau ada beberapa Di antaranya Yang sekiranya Wah kayaknya Ada nih Beberapa yang Ada di dalam diri gue Selamat Berarti suatu saat Saya percaya Teman-teman pasti Akan menjadi seorang Pemimpin yang baik Menjadi seorang Project manager Artinya Bukan hanya di Project-project besar Dimanapun kalian berada Kalian punya Sesuatu yang baik Dalam diri kalian Ya itu aja Sharing-sharing kita hari ini Semoga Bermanfaat buat kalian Jangan lupa untuk Terus dukung channel ini Dengan cara Subscribe Karena subscribe gratis Nggak bayar sama sekali Klik tombol merah Di pojok kanan bawah Jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Jadi setiap ada update-update Video dari saya Teman-teman juga Selalu dapat informasi Update dari saya Itu aja Kemudian Like dan share Video ini Dan channel ini Ke teman-teman kalian Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax